Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, para Menteri, Kepala BNPB, yang saya hormati, Kepala Gubernur, Bupat yang hadir, Kepala BNPB, rapat terbatas yang hari ini, kita akan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTP di Nusa Tenggara Barat. Dari laporan yang saya terima, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hingga Maret, 9 Maret 2020, dari target 226.204 rumah, tercatat 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun. dan 40.000 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan. Karena itu, saya minta laporan terkait soal ini, dan dari data yang saya miliki, masih ada dana masyarakat yang tersimpan di bank. Tolong dilihat lagi, misalnya di Lombok Timur, masih ada dana rakyat yang ada di bank sebesar 72 miliar, di Lombok Utara 63 miliar. Untuk itu, saya minta dana ini yang tersimpan di bank, segera disalurkan ke masyarakat, dan langkah-langkah percepatan pembangunan rumah yang masih dikerjakan, ataupun belum dibangun, segera bisa diselesaikan. Selesaikan. 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 Selesaikan.